Selamat datang di Jajan Makan Oke, jadi video Jajan Makan kali ini sedikit berbeda karena aku pergi ke Drastagi mencari kuliner Drastagi. Sekarang aku berada di Penatapan. Di Penatapan ini sangat terkenal dengan indomie kuahnya. Kenapa? Karena tempat dingin-dingin seperti ini pasti enak makan yang panas-panas yang hangat. Kita cobain nanti indomie kuah di Penatapan Brastagi. Udah lihat di sana ada teman-teman kita yang menemani aku pada Jajan Makan episode kali ini. Wewe say hello lah, hello, hello! YoYo18! Asya! 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 Indomie Kuah Penatapan Penatapan lah kita sekarang Aku lebih ke Indomie Kuah Karena kalo ada tempat dingin itu Indomie Kuah itu Terasa lebih nikmat Manasnya Apalagi kalo kita orang Indonesia Makan Indomie tanpa nasi itu Tidak ada apa-apanya Kita kacuk aja dulu ya Indomie Wow 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 Amazing amazing Nih Cicipin rasa kuahnya Biasa aja Gak 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 Mantap mantap Indomie nya ya Indomie itu gak biasa diri sih Indomie penatapan ini emang beda gitu Iya iya Lihat suasananya seperti ini Suasana kepandangannya Backlight Dengan Hawanya yang dingin Dingin-ingin mengundang Kita makan Indomie Kuah Pasti rasanya Beton Nikmatnya apa 2-4 tahun ya Udah dingin pengen Melatar Iya 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 Kita lihat idul Gak apa-apa idul ya Cara orang makan mie itu ada 2 Kalo mie pake nasi ya Iya Nasinya Masuk ke mie Atau mie nya Turun ke nasi Iya Anda yang mana Kalo aku tipe yang nasinya Turun ke mie Iya Kalo Anggi gimana Anggi Kalo aku Nasinya Gini Baru gini Oh Kalo yang mau nengok Mie nya turun ke nasi Sakta tuh sakta Udah hati Tetap sembuh sih Berjalannya waktu Baru sarapan sih Enggak kenyang Pedes Tapi sayang ya Di bawahnya banyak sampah Kita tidak mencintai lingkungan guys Aduh Aku jadi lapar Nengok Anggi Nasi pake kuah Indomie aja udah Hmm Komposisinya Komposisinya Kalo kenapa Kalo makan Indomie Ini kuah di rumah Biasa aja Biasa aja Biasa aja Aku lebih ke Indomie goreng Tapi kalo disini Harus Indomie kuahnya Mantap ya Mesti digitin Gini gini Gitu sih Jadi setelah Setelah Makan Domi Di penatapan Di penatapan ini Kita bakal cari Kuliner-kuliner lain Terus kita akan Restangi Nanti kita ke Pasteurisasi susu babi Susu sapi Susu sapi Susu sapi Tapi yang nikah sama babi Iya Kita mau cobain Susu yang masih fresh disana Gitu Jangan lupa Nyalain Manceng Oke Jadi tips Makan Indomie Kuah di Tempat yang dingin Atau kali ini Kita makan di penatapan Itu jangan biarin Indomie Terlalu lama Gitu Karena Hangatnya itu Sebentar aja Bakal cepat dinginnya Dan terus bakal cepat ngembang Jadi Setelah disajikan Harus langsung dimakan Supaya dapat Kehangatan Kesempurnaan Cinta Kedis ya Kedis ya Kedis 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 Enak Pesan lagi Aku tips Minum teh manis Minum teh manis Minum teh manis panas Oh iya Kalau mau pesen Teh manis hangga Jangan pesen teh manis hangga Pesen teh manis hangga Eh Kedis Apasih Hihihi Sepen teh manis panas Sepatunya dia Selang berapa menit Dia langsung jadi hangga Pesen teh manis panas Baru minumnya pas hangga Jadi Kedis Pesah Oh sampai ini Kabut Oh Ini dingin ya Ini Gak mungkin gak nasok tuh ya Iya Kabut ya Misalkan diri kekasan Kabut Kabut Oh Oh Hehehe Kayak wanita Hehehe Hehehe Ada kabut meker Di tempat yang dingin harus pesan teh manis panas Hehehe Cuman harus? Mantap indomie ya? Mantap ya Gak pedes? Ini kepedesan Aku pedes juga Saklah saklah Kenapa gak habis sak? Karena sarapan Iya Padahal Mantap kali loh indomie penatapan itu sak Beda rasa Tapi dia gak habis juga Turun 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 U